Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak Kirmasi semoga anak-anak sihat selalu cerdas dan berkembang sesuai dengan harapan kalau 10 tahun, 15 tahun yang datang 20 tahun yang datang anak-anak sekarang yang di SD akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini ada yang menjadi kontraktor ada yang menjadi wiraswastawan ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru insyaallah dengan belajar yang dia semuanya nanti akan digabungkan oleh Allah SWT kalau video ini bermanfaat, tolong di like komen, share subscribe sekali lagi, kalau video ini bermanfaat tolong di komen di like, di komen, subscribe, and share insyaallah akan membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih kesulitan dalam hitung campuran dalam hitung campuran nanti ada urutan ada pangkat ada kali ada tambah ada kurang yang terakhir sebetulnya adalah kurung taruh di bawah sekali lagi kita dari kurung pangkat kali bagi tambah kurang bisa diingat kalau tadi pembagian hasilnya nanti dijari dengan kelipatan perkalian pun kayak gitu nanti dilipatkan hasilnya di mulut tapi ingat anda yang harus diperhatikan ketika hitung campuran campuran adalah tambah dan kurang apa artinya kalau ada tambah dan kurang ini tidak boleh melompati melewati tanda itu seperti itu supaya lebih jelas mari kita kita berikan contoh akhirnya masih berikan contoh 40 ditambah 15 x 2 dikurangi 70 dikurangi eh 70 ditambah 5 ingat tanda yang perlu diperhatikan adalah tanda ini tanda tambah dan tanda kurang ini berarti 40 tidak boleh ditaruh di sini begitu juga hasil kali tidak boleh ditaruh di sini tidak juga ditaruh di sini urut di bawahnya maka kalau ada perkaraan perkalian dulu 15 dikali 2 nanti ada 30 30 tidak nanti tanda ini kita turunkan saja tidak masalah baru angkanya boleh kita turunkan ini 70 kurangi 5 65 karena ini tambah dan kurang maka dikerjakan dari depan jadi 70 baru dikurangi 65 berapa hasilnya 5 kita berikan contoh soal yang kedua 50 dikali 2 ditambah dalam kurung 60 dibagi 5 dikurangi 7 kuadrat tanda mana yang harus diwaspadai tambah kita turunkan saja daripada mengganggu kemudian mana yang dikerjakan lagi adalah pembagian maaf kurung kurung kita tandai 60 dibagi 5 hasilnya 12 nanti lewat pembagian jari bisa diperktikan sekarang yang kita kerjakan adalah ini pangkat 7 kuadrat adalah 7 kali 7 hasilnya 49 baru kali 50 kali 2 adalah 100 ada kali ada tambah ada kurang dari depan jadi 112 dikurangi 49 112 berapa 112 dikurangi 49 ada berapa sudah ketemu 63 ini sudah komplain ada kali ada kurung ada pangkat sekali lagi jangan lupa yang perlu diwaspadai adalah tanda tambah dan kurang karena angka disini tidak boleh ditaruh disini angka disini tidak boleh begitu juga sebaliknya saya berikan contoh lagi 60 60 ditambah 70 dikali 2 dikurangi 6 kuadrat dari pangkat pengganggu ini kita turunkan saja nah itu apa pangkat karena ada pangkat 6 pangkat 2 ada berapa 36 baru pada kali 70 bagi kali 240 baru diturunkan ini 60 60 tambah 140 ada 200 baru dikurangi 36 berapa jawabannya bagus 4 9 ya lagi itu 4 hasilnya adalah 4 terus 9 dikurangi 3 6 begitu untuk penjelasannya jangan lupa sekali lagi adalah untuk tanda tambah atau kurang ini tidak boleh dilewati angka disini 15 ditambah 40 bagi 2 dikurangi 8 ingat ini diturunkan saja baru pada pembagian 20 ini diturunkan baru ditulis disini menjadi 35 dikurangi 8 berapa jawabannya 27 4 ya sebagai latihan di rumah coba ada 2 soal saja 30 ditambah dalam kurung 60 dikali 2 dikurangi 7 kuadrat ini nomor 1 nomor 2 50 dikali 2 ditambah dalam kurung 60 dibagi 3 dikurangi 4 kuadrat tanda ini kita turunkan tambah supaya tidak bingung dalam kurung dikerjakan dulu jadi 20 ini dikalikan 100 ini dikurangi 16 120 dikurangi 16 hasilnya adalah 104 gitu ya ya soal saya tulis silahkan nanti dikerjakan 37 ditambah 45 dikali 2 dikurangi 5 kuadrat nomor 1 nomor 2 50 dibagi 2 ditambah 7 kuadrat dikurangi 15 kali 2 silahkan nanti dikirim di nomor 085 641 425 207 menuju Indonesia yang hebat dan bermatabat merdeka merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati